Oke, review jujur dari MiG TNW-N9 Pro. Jadi yang kalian dengar ini adalah suara dari MiG TNW-N9 Pro. Mungkin untuk lebih to the point aja lagi, saya bakalan coba aktifin satu efeknya dulu. Ya, jadi yang kalian dengar ini salah satu efek dari MiG ini ya. Oke, saya nggak tau ini yang gemah atau yang clear. Oke, kita matiin lagi. Dan ini adalah efek keduanya. Nah, kalau memang ini suaranya bergema, berarti ini yang modelan kayak suara-suara orang jadi radio-radio gitu kali ya. Dan kalau bukan ya berarti yang tadi. Karena saya nggak bisa dengar di sini, saya nggak bisa monitoring. Dan ini adalah produknya TNW-N9 Pro. Dan pada saat kalian membeli ini, kalian bakalan dapat, mulai dari isi dari kotak hitam ini. Di sini ada kayak modelan jack buat kamera ya. Ini khusus. Dan ada juga modelan tipe C. Dan kabel untuk iPhone juga. Ada juga modelan bulu kucing. Ini seperti yang saya pakai di sini. Dapat juga headset. Ada juga kartu garansi. Yang nyuruh kita buat, kayak kalau memang ada komplainan, jangan langsung di rating jelek kayak gitu. Karena ini belinya lewat e-commerce lain ya. Kalian juga bakalan dapat kabel-kabel. Ini saya nggak mau fokus ke ininya dulu ya. Dan kalian juga bakalan dapat kabel. Ini buat charging-nya dia. Dan yang buat TNW-N9 Pro ini spesial, dia udah ada charging dock. Ini kok nggak salah, dock charging kok nggak salah. Jadi, tipe lantuk kayak gini. Ini masih baru, masih ada plastiknya juga. Kalian dapat dua microphone dan satu receiver. Oke. Dan langsung aja review jujurnya. Untuk suara sendiri, ini kalian nilai sendiri aja ya. Ini yang kalian nilai sendiri. Gimana suaranya. Mau kalian mau banding sama Saramonic. Atau mau kalian mau bandingin sama mikrofon yang harga Rp60.000, Rp80.000, Rp150.000, Rp300.000. Itu kembali ke persepsi kalian aja lagi. Dan ya kalau menurut saya sih. Karena saya baru pertama kali beli mic juga. Dan ini juga hasil dari sumbangan-sumbangan dari rekan-rekan yang ada di kantor ya. Ya suaranya kayak gini. Jadi, yang jadi keluhan saya, yang pertama nih. Yang pertama, review untuk tutorial detail make ini mic di HP. Karena kan ini HP beda-beda nih. Dan yang di sini saya pakai POVA Techno, eh ini Techno Spark 10 ya. Yang HP-nya itu nggak terlalu terkenal-terkenal betul. Ya ada banyak settingan ternyata buat pakai yang kayak gini. Ya settingannya pun ya agak jelimet gitu. Kayak macam kalian harus aktifin mode pengembang lah. Terus ada yang namanya harus conteng-conteng soal sistem OTG lah. Ada juga yang modelan kayak setting dulu di suara dan getaran lah. Pokoknya lumayan ribet. Itu karena dasarnya saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Karena di video yang saya lihat di Youtube soal tutorial-tutorialnya, itu kayaknya agak sesat semua. Jadi mereka tuh pakai kabel tipe C. Yang dimana sebenarnya kabel tipe C ini mungkin lebih prepare untuk modelan kayak iPhone gitu kan. Jadi mereka belikan lagi konektornya dan colok lagi receiver-nya. Dan saya mau coba fokus untuk pakai OTG-OTG gitu. Dia akan mendetek ini sebagai OTG ya. Dan saya pakai itu, suaranya kayak bangke gitu. Jadi kecil gitu. Jelas juga nggak jelas-jelas amat. Terus yang kedua, apa ya? Yang sebenarnya, tutorial yang sebenarnya itu ya kita pakai mic jack audio itu. Audio yang ada bacaannya, apa itu? Mobile, mobile phone. Nah ntar adalah saya selipin gambarnya di situ. Itu yang betul. Jadi karena saya terpaku dengan tutorial yang memakai tipe C kayak gini. Jadi ya rada-rada salah juga. Bingung saya. Dua hari saya ngoprek gini kan. Ini nggak tahu nih ntar gimana hasilnya. Dan ada kekurangan juga di TNW ini. Sewaktu saya pertama kali mencoba. Saya colok. Saya tes. Connect nih kan. Indikator dari digitalnya ini. Layar digital kecilnya ini. Itu suara masuk. Tapi pada saat di perekaman lebih dari 3 detik. Itu dihilang semua suaranya. Jadi mulai dari dia nadanya bagus. Terus langsung tiba-tiba dia hilang. Kecil gitu. Dan ternyata saya yang salah. Karena saya nyoloknya di ini. Di jack yang buat headset gitu. Itu jangan salah. Dan nggak bakalan ada yang kasih informasi kayak gitu. Soal trial. Try and errornya kalian. Jadi saya coba bikin video ini. Biar yang lain juga bisa ngerti gitu. Karena saya punya banyak kesulitan untuk unit ini. Karena kurangnya literasi juga. Di video buat N9 Pro ini agak ribet. Yang kebanyakan itu ya yang paling. TNWN 9. Yang cuma ada lampu indikatornya. Lidi. Kedap-kedip. Udah kayak gitu. Lihat cara koneknya ya. Saya nggak pernah punya itu. Tapi yaudahlah. Saya mau fokus ke sini dulu. Dan buat kalian yang baru pertama kali coba. Itu jangan terbalik ya. Antara RX dengan TX. Kalau nggak salah. Ntar saya lihat dulu. Tapi ada satu yang jadi yang misteri lagi buat saya. Oh ya oke. Namanya TX ya. Jadi untuk keluhan lainnya ada di sini ya. Di dock chargernya. Ini sekalipun kalian udah copot nih ya. Ini mungkin fungsinya kayak modelan powerbank gitu ya. Kalau unitnya ada di dalam sini. Ini lampu LED hidup terus. Nge-charge terus. Kayak gitu. Saya nggak tahu di sini ada tombol on off-nya atau gimana. Tapi sejauh ini saya lihat sih nggak ada tombol apapun ya. Jadi kalau memang sensornya dia terkena dari bawahnya ini. Saya nggak tahu apa-apa ininya. Dia bakal terus hidup. Kayak gini kan mati nih. Karena nggak ada sistem yang beroperasi di situ. Dan kalau begini dia hidup terus semalaman. Jadi saya bingung juga. Kalau modelan kayak gitu ntar. Takutnya baterai yang ada di sini jadi overcapasitas. Atau gimana gitu. Masa iya mereka sediain dock charging kayak gini. Tapi pada saat itu ditaruh. Sekalipun itu full. Dia nggak berhenti nge-charge. Ya mungkin saya ada yang salah di sini. Dan ya kalian bisa coba benerin. Kalau memang ada yang nggak sesuai. Dan untuk bulu kucingnya ini. Jadi kita buka ya. Jadi ini adalah fitur bulu kucing. Dia dapat adaptor modelan kayak gini. Dan satu bulu kucing kayak gini. Ini tuh maksudnya biar pada saat ada kayak hembusan angin itu kita nggak terlalu dengar gitu. Mungkin pada saat outdoor di pantai atau yang berderu-deru gitu. Contoh gitu. Kalau ada bulu kucing harusnya dia lebih reduce lah. Dengan suara-suara angin kayak gitu. Dan masangnya ini susah banget. Kita mau masangin kayak gini mungkin saya yang malas atau gimana. Yang jelas ribet banget. Ini aja saya tes udah mungkin ada 5-10 menit buat masang gitu-an doang. Terus lanjut lagi dari kualitas suaranya apabila kita pakai noise reduction. Jadi noise reduction itu memang dia punya fitur kayak gitu kan. Jadi fiturnya itu meredam semua kebisingan. Tapi suara makin kecil. Makin kayak apa ya. Kita harus ngomong lebih nyari daripada biasanya. Tapi mungkin nggak masalah juga sih ya. Saya mau coba lagi efeknya. Oke ini yang eky. Kalau memang ini yang saya nggak hafal ya. Kalau memang ini yang noise reduction nanti kalian cari sendirilah perbandingannya. Saya lupakan kalau YENC ini kalau nggak saya agak gema-gema gitu. Atau saya kembali juga masalah. Jadi ini yang penting kalian ini aja lah. Kalian coba banding aja lah lagi. Oke saya matiin lagi. Oke ya dan ini adalah yang normalnya. Ya mungkin saya bakalan berharap banyak untuk terus-terus pakai mic ini buat konten-konten ke depannya. Oke mungkin itu aja. Tekstnya udah nonton. Dan kalau kalian mau nambahin ya silahkan tambahin. Kalau memang saya ada salah. Make it right di kolom komentar. Thank you. Terima kasih telah menonton.